Bismillahirrahmanirrahim Kalau seorang yang beriman itu telah menikah, maka dia telah menyempurnakan agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa pada separuh yang lainnya. Separuhnya itu ada di mana? Separuhnya itu pada laki-laki yang menikahi kita. Dan separuhnya itu pada perempuan yang kita nikahi dan kita halalkan. Itulah separuh ketakwaan. Separuh ketakwaan itu pada suami kita dan separuh ketakwaan pada istri kita. Kalau ibu menjumpai ada seorang akhwat, begitu sholihah, hafalannya itu banyak, sholat sunahnya juga banyak, tapi belum menikah, itu masih separuh. Ibu kalau sudah menikah, ibu sudah sempurna satu. Tidak usah sombong juga nanti di depan mereka. Masih separuh mbak, kalau saya satu. Tapi setidaknya adalah bahwasannya itu menunjukkan kepada kita bahwasannya memang pernikahan itu separuhnya ketakwaan. Disitulah kita akan belajar tentang arti kesabaran luar biasa. Disitu kita akan belajar melapangkan hati kita dengan luar biasa. Disitu kita akan belajar untuk memberikan udur dan alasan terbek yang luar biasa. Yang biasanya tidak pernah pengorbanan kita sebagaimana sebesar pengorbanan yang kita berikan setelah pengekahan. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi. Bertakwalah kamu kepada Allah pada separuhnya, pada suami dan pada istri yang kamu nikahi. Jadi menunjukkan kepada kita, kalau kita melihat istri kita, itu jalan ketakwaan dan jalan ketakwaan bukan seperempat, bukan sepertiga. Setengahnya jalan ketakwaan itu pada istri kita. Kalau kita melihat suami kita, maka sesungguhnya perhatikan suami kita. Apapun suami kita, bagaimanapun kondisi rambutnya, bagaimana warna kulitnya, maka separuh ketakwaannya itu ada di situ. Dan separuh ketakwaan ibu terletak bagaimana ibu bermuamalah dengan sang suami. Dan bagaimana kita berbuat baik kepada suami. Dan itulah arti sebuah ketakwaan pada kehidupan seorang wanita ketika mereka sudah menikah. Makanya maaf. Mari kita mencoba mengaktualisasi hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada seseorang wanita, pernah ditanyakan kepada para ulama, ada seorang wanita begitu baik di dalam ibadahnya, begitu taat di dalam sunahnya. Tapi ternyata berantakan bagaimana dia bermuamalah kepada sang suami, maka rusaknya muamalah dia dengan suami dikhawatirkan bisa merusak kehidupan sunah yang dia kerjakan. Sebagaimana pula sebaik-baiknya laki-laki ketika mereka melakukan sesuatu yang sifatnya itu tidak baik kepada istrinya, itu juga merusak separuh dari ketakwaan dia. Karena kita sekali lagi, perlu untuk mereposisi kembali. Suami kita dan istri kita, itu adalah separuh ketakwaan kita. Terutama kepada istri ketika melihat suaminya, bukan hanya separuh ketakwaan, tetapi merupakan bagian dari pintu terbesar untuk mendapatkan surganya Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau sudah, Rasulullah mengatakan, Itu kan artinya besar. Tapi, bagi siapapun yang ngerti bagaimana kewajiban dia kepada sang suami, maka sesungguhnya tidak ada jalan yang paling gampang kecuali melalui suami. Jadi mohon maaf. Kalau ada seorang wanita belum mendapatkan seorang laki-laki yang menjadi suaminya, perjalanannya ke syurga itu berat. Sungguh, lu Allah itu berat. Bukan berat tidak, mungkin. Mungkin, karena sesungguhnya setiap orang bisa memasuki syurga. Tapi untuk mendapatkan syurga itu tidak segampang ketika seorang perempuan mendapatkan seorang laki-laki ketika telah menghalalkan dirinya dan telah menjadi bagian dari suaminya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya, salah satu kesyukuran yang kita harus berikan itu adalah bagaimanapun kondisi suami kita, bagaimanapun itu merupakan jalan syurga, dan bagaimanapun pula itu merupakan separuh dari ketakwaan kita. Dan ketakwaan kita itu berdasarkan apa yang ada di hati suami kita. Itulah SOP yang telah ditetapkan oleh Allah, setuju tidak setuju, rito tidak rito. Ini yang pertama.